Halo semuanya teman-temanku yang ada dimanapun kembali lagi di channel kita So di video kali ini aku mengajakin kalian untuk berwisata kita akan melihat rumah yang sudah berusia kurang lebih 250 tahun Jadi rumah ini seperti rumah peninggalan zaman dahulu kalah Seperti yang kita tahu Tiongkok mungkin peradaban Tiongkok itu sudah beribu-ribu tahun atau beratus-ratus tahun yang lalu Jadi rumahnya ini masih ada Ayo let's go Kita ikutin perjalanan aku Air disitu benar-benar jernih sekali Sampai warnanya itu hijau Lumut yang di dalam itu kelihatan banget Maksudnya apa tuh tempat disini kasih orang makan mah datang-datang Maklum ya penonton semua karena suami saya itu bahasa indonesianya nggak terlalu pintar Ini rumah yang berbentuk bulat melingkar Ayo kita coba masuk Kalian tahu film Mulan nggak jadi mirip-mirip seperti itu tapi ini bukan yang di film Mulan Ini contohnya saja Ini orang zaman dahulu Jadi rumahnya meringkar Satu jam Satu jam Wah Wah Eh lah Pakai dihidupin kelaksan Jadi rumah ini umurnya sudah 250 tahun Belum hancur ya Jadi suku yang tinggal di rumah bulat-bulat ini mereka memang sukanya itu tinggal di daerah pegunungan Seperti yang di samping-sampingnya gunung Terus mereka akan bermukim membangun rumah itu kayak di tengah-tengahnya gitu Jadi tujuannya biar mereka bisa bercocok tanam Jadi tanahnya itu kan bisa subur Jadi apa yang mereka tanam itu bisa tumbuh dengan subur dan cepat Jadi seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada pohon cabai Ini cabai rawit Di sini wisata alamnya lebih banyak daripada wisata yang di dalam ruangan gitu Tapi kalau di kota yang lebih besar sih mungkin wisata alamnya sedikit ya Karena kan Tiongkok sendiri dataran tingginya lebih banyak daripada lautnya Jadi kalau mau cari gunung banyak sekali di sini Jadi rumah yang bulat tadi itu rumah orang jaman dulu ya itu Cun Rumah jaman dulu emang Tiongkok semua rumah bulat kayak gitu apa cuma di daerah ini aja Rumah di Hokkien baru ada Oh rumah bulat itu rumah khas Hokkien Khas Hokkien baru ada Hoken baru ada Jadi cuma ada di provinsi Hokkien aja yang bulat seperti yang Mulan Film Mulan yang bioskop itu Jadi tadi itu yang salah satunya Kalau yang untuk syuting Mulan itu yang paling besar kali ya Yang paling besar dan Yang paling banyak Kalau tadi cuma ada satu sama dua Tapi masih dipakai Itu usianya Sudah mencapai 250 tahun Tapi masih kuat Masih ada orang tinggal Cuma yang tinggal orang sepuh Kayak nenek-nenek Mungkin yang Yang anak muda mereka mungkin semua sudah Tindah ke kota Jadi tinggal Sisanya itu yang nenek-neneknya saja Tapi masih Dipakai Masih rame juga tadi lihat kesana Ayo kapan-kapan kalian kalau ke Tiongkok Mampir Mampir ke Fujian Provinsi Fujian Lihat ke rumah yang bulat itu Bagus Ini pagar dikasih pohon-pohon Dan seremnya Nanti kalau ada Sesuatu yang menggantung-gantung Tidak terduga Serem sekali sebetulnya Air mata Mata air pegunungan Emang ya Kalau hidup di desa itu seperti Gimana ya Pikirannya itu seperti tenang Dan kayak Nyaman Nyaman Damai Sepi Sepi Penang Bener gak Disini tuh desa Tapi desanya tuh bersih banget Desa Desanya terawat Ya kan Mungkin ada Beberapanya dijadikan Kayak restoran Tapi ada penghuninya juga loh Maksudnya penghuni yang tinggal disini Asli Ada Ada Markisa Paisangkuo Terima kasih Terima kasih Oh itu dinginnya sini ayo kita pulang kamu mau main terus setiap hari naik naik ke puncak gunung daun apa ini bunga apa ya dicemur pohon pisangnya banyak itu kayak tanaman orang ya nanti kalau pengen aku ambil tapi kalau disini serem kalau tanaman orang kalau nggak izin bisa kena denda kena pasal daripada kena pasal ya sudah jadi rumahnya itu ada yang melingkar cuma segini terus di tengah itu ada yang bulan yang belakang itu berangkut belakang juga yang bulan itu paling buluan terus ah udah penuh orang pindah-pindah keluar dari bikin 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 jadi yang dibangun duluan tuh yang bulat itu terus di sana terlalu penuh jadi orang bikin sini cuman setengah lingkaran ini rumah ini sudah 250 tahun pohon itu di sana ada lagi tapi kurang bulat itu cuman setengah bulat aja jadi mereka itu kayak bangunnya itu di gunung terus di tengah ya sama di sawah-sawah iyalah orang ini rumah ini rumah yang sudah puluhan tahun yang lalu ratusan tahun itu kalinya kalinya ada burung banget oke tadi udah muter-muter ke gulung sana sekarang waktunya kita pamit bye jangan lupa subscribe comment dan like selamat menikmati Terima kasih.